Intro Halo teman-teman, kembali lagi Bersama saya di Antimi Film Jadi kali ini saya akan menceritakan Sebuah film berjudul Recoil Yang dirilis pada tahun 2011 Film ini menceritakan tentang balas dendam mantan pasukan khusus Kepada sekelompok gangster yang telah membantai keluarganya So bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan kepada tiga orang yang sedang berburu di hutan Salah satu dari mereka yang bernama Del kemudian berpisah Untuk mengejar buruannya yang lepas Namun, saat Del sedang membidiknya, tiba-tiba Tiba-tiba datang seorang pria murka bernama Ryan Yang secara langsung menghabisi Del Ternyata hal tersebut sengaja Ryan lakukan Karena Del adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya beberapa tahun yang lalu Kemudian Ryan pun pergi ke sebuah kota kecil di Washington yang bernama Hope Dan diketahui, jika kota tersebut adalah kota berbahaya Yang dikuasai oleh kelompok gangster paling kejam di Amerika Saat Ryan sedang membeli keperluan di minimarket Ia bertanya kepada seorang pelayan bernama Kirby Apakah di sini ada sebuah penginapan? Lalu, Kirby pun menjawab Jika di daerah sini hanya ada satu penginapan dan letaknya berada di ujung jalan ini Di tempat lain terlihat para polisi yang sedang mengatur strategi Untuk memburu seorang penjahat bernama Del Lalu tak lama setelah itu Datang seorang polisi lainnya yang memberitahukan bahwa Del sudah ditemukan Namun dalam keadaan tewas Sementara itu Terlihat Ryan yang baru saja sampai di penginapan Dan sedang dilayani oleh pemilik penginapan yang bernama Darcy Saat itu Darcy bertanya kenapa ada orang asing yang berani datang ke kota ini Lalu Ryan pun menjawab Jika ia sengaja datang karena ada urusan yang benar-benar harus diselesaikan Kemudian adegan berpindah ke beberapa tahun yang lalu Saat itu Ryan yang merupakan seorang pasukan khusus paling disegani Sedang mengadakan acara pesta bersama keluarganya Namun ketika mereka sedang asyik berpesta Tiba-tiba ada sekelompok gangster yang langsung membantai mereka di sana Para gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Drake ini Sengaja menghabisi keluarga pasukan khusus yang telah berani berurusan dengan mereka di masa lalu Dan saat itu Drake mengira jika semua orang termasuk Ryan Sudah berhasil ia habisi Kembali lagi ke masa kini Dimana saat itu terlihat salah satu gangster akan menghabisi seekor anjing Namun saat ia akan menghabisinya Tiba-tiba Tak lama setelah Ryan melumpuhkannya Datang kelompok gangsternya yang secara langsung menghampiri Ryan Di sana juga terlihat Drake Yang ternyata seorang ketua dari kelompok gangster paling ditakuti itu Dan saat itu Drake sudah lupa dengan wajah Ryan dan peristiwa waktu itu Serta memilih mengabaikan Ryan karena ada urusan penting yang harus diselesaikan Namun, Drake menyuruh saudara kandungnya yang bernama Rexo Untuk mengawasi Ryan selama Ryan berada di kota ini Tak lama setelah itu Terlihat Drake yang dihampiri oleh Rexo Di sana Rexo mengatakan jika ada pemilik klub yang tidak mau membayar Japrem Dan sekarang sudah ada di markas Lalu Drake pun langsung mendatangi orang tersebut Dan mengajaknya berduel satu lawan satu Dan jika orang tersebut menang Drake bersedia melepaskannya Dan tidak usah membayar Japrem lagi selamanya Ternyata duel tersebut dimenangkan oleh Drake Sehingga orang itu harus tetap membayar Japrem kepadanya Pada malam harinya Rexo mendatangi penginapan Darcy untuk menanyakan keberadaan Ryan Saat itu, Darcy mencoba menutupinya Dan tidak mempedulikan ancaman Rexo yang akan menghabisinya Namun tak lama saat Darcy diancam Tiba-tiba Ryan datang dan langsung menghajar Rexo Saat itu Darcy mengatakan jika orang yang Ryan hajar Adalah saudara dari ketua gangster paling kejam Namun, Ryan tidak memperdulikannya Lalu langsung mengikat Rexo di atas mobil yang tepat Di tempat pembuatan barang haram milik Drake Tak lama setelah itu terlihat Drake dan anggotanya yang datang ke tempat itu Di sana Drake sangat murga setelah mengetahui jika saudara kandungnya Telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan Sementara itu, terlihat juga Sheriff dan anak buahnya yang datang ke lokasi Namun mereka diancam oleh Drake yang akan menghabisinya jika Sheriff mencampuri urusannya Keesokan harinya terlihat Ryan yang sedang mengawasi para gangster Yang akan melakukan pengiriman narkoboy ke sebuah tempat Lalu, saat mereka sedang di perjalanan Ryan pun mulai melakukan aksinya Setelah itu, salah satu anak buah mengabari Drake Jika ada satu mobil hancur yang membuat kerugian yang sangat banyak Yang jelas saja membuat Drake menjadi murka Lalu menyuruh anak buah itu untuk mencari tahu siapa yang berani melakukannya Pada siang harinya terlihat Kirby yang dibawa oleh anak buah Drake Untuk menghadap Drake Saat itu Drake menyuruh Kirby untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ryan Dan apa tujuannya datang ke kota ini Dan jika Ryan terbukti macam-macam dengannya Maka Drake tidak akan segan-segan untuk menghabisi Ryan Saat itu juga Kirby pun mencoba menyelinap masuk ke dalam mobil Ryan Namun berhasil dipergoki oleh Ryan Kemudian Kirby yang terlihat takut kepada Ryan Mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Ryan minum di rumahnya Lalu setelah Kirby mengajak Ryan ke rumahnya Ryan mencoba menanyakan kenapa Kirby menyelinap ke dalam mobilnya Sampai akhirnya Kirby pun mengaku jika ia diperintah oleh Drake Untuk mencari tahu siapa Ryan dan apa tujuannya datang ke kota ini Namun di sela-sela perbincangan mereka Tiba-tiba salah satu anggota Drake datang sampai perkelahian pun terjadi Sampai akhirnya Ryan pun berhasil memberi pelajaran kepada anak buah Drake Sementara di sisi lain Terlihat Drake yang sedang bersama Sheriff Untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya Lalu Sheriff yang memang sudah mengetahui identitas Ryan pun mengatakan Jika Ryan adalah mantan pasukan khusus paling bengis Yang sengaja keluar setelah keluarganya ada yang membantai Malam harinya ketika Kirby sedang tidur Tiba-tiba ia didatangi oleh Drake dan anak buahnya Di sana Drake yang kesal karena Kirby tidak bisa diandalkan Tanpa pikir panjang langsung menghabisinya Keesokan harinya Ryan yang mengetahui jika Kirby telah tewas dihabisi Drake Secara langsung bergegas ke salah satu klub milik Drake Lalu sesampainya di sana Ryan pun melakukan aksinya dan menghajar semua anak buah Drake yang ada di sana Setelah menghabisi anak buah Drake yang ada di sana Ryan pun memasukkan salah satu anak buah ke dalam bagasi Lalu menaruhnya di depan markas Drake Lalu setelah Drake mengetahuinya Ia pun secara langsung mengumpulkan semua anak buahnya yang lain Untuk menyiapkan amunisi untuk menghabisi Ryan Pada malam harinya terlihat Darcy yang memegang senjata Karena ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres Ternyata, di luar sudah banyak anak buah Drake yang saat itu akan menghabisi Ryan di sana Lalu Ryan yang juga sudah mengetahuinya Secara langsung menyuruh Darcy untuk bersembunyi Dan memintanya untuk mematikan lampu Sampai ketika anak buah Drake sudah masuk, tiba-tiba Setelah lampu dinyalakan Ternyata Ryan berhasil menghabisi anak buah Drake yang masuk Namun saat Ryan mengajak Darcy untuk pergi dari sana Tiba-tiba Setelah itu Ryan dan Darcy dibawa oleh mereka ke markas Drake Di sana Drake mengatakan jika sebelum ia menghabisi Darcy Ia akan lebih dahulu menjelajah di ladang pertanian Darcy Sementara Ryan, ia akan segera dihabisi oleh salah satu anak buahnya Sampai di satu kesempatan Ryan berhasil melepaskan ikatannya Lalu menghajar balik orang tersebut Namun saat masuk ke satu ruangan Ryan tak sengaja berpapasan dengan anak buah Drake yang lain Sampai baku hantam pun harus terjadi di sana Sampai pada akhirnya Ryan pun kembali berhasil mengalahkan mereka satu persatu Lalu Ryan langsung mencari Darcy Dan menemukan Darcy yang kala itu sedang disekap di suatu ruangan Namun saat Ryan akan membawa Darcy pergi Tiba-tiba saja Drake muncul di sana Saat itu Ryan menyuruh Darcy untuk pergi Sementara ia akan menangani dan menghabisi Drake Lalu di sana Akhirnya Drake sudah ingat Jika Ryan adalah seorang pasukan khusus Yang keluarganya telah ia bantai beberapa tahun yang lalu Kemudian Drake juga bertanya Apakah Ryan yang telah menghabisi Rexo saudaranya Dan tentu saja Ryan pun mengiakan hal tersebut Sampai duel antara mereka pun terjadi di sana Sampai pada akhirnya Ryan pun berhasil mengalahkan Drake Sang ketua gangster yang sangat kejam itu Namun ketika Ryan lengah karena mengira Drake sudah tewas Tiba-tiba Beruntung ada seorang FBI yang berhasil menembak Drake Sehingga Drake tak sempat menghabisi Ryan Ternyata saat itu Pemerintah telah mengirim beberapa FBI Untuk membantai kelompok Drake yang selalu melakukan kejahatan di kota itu Lalu film pun tamat Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys Jika suka dengan video ini silahkan like Dan jika ada kritik atau saran silahkan berkomentar di kolom komentar Terima kasih sudah nonton sampai akhir Dan salam dari Antimi Film Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya